Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Masih balik lagi Barang aku Wiwi Nah kali ini aku mau share Tentang Throwback Tentang kehamilan aku kemarin Kehamilan pertama aku Kemarin aku tuh pernah Salah pilih bidan Kemudian pernah Testback beberapa kali Yang awalnya masih samar Sampai akhirnya Positif alias garis 2 Nah sebelum lanjut ke videonya Bagi bunda semua yang belum subscribe Bisa subscribe sekarang ya Kemudian jangan lupa pencet tombol loncengnya Biar nanti setiap aku upload video Aku sharing atau aku berbagi tips Apapun bunda bisa langsung Dapet notifnya Oke langsung aja Jadi yang pertama itu ya Jadi Throwback di kehamilan pertama aku Sebenarnya Sebenarnya Bukan aku sama sekali Tidak ada maksud Buat menyombongkan kehamilan aku Kehamilan itu kan Anugerah ya Titipan dari Allah SWT Ditipkan bagi para Perempuan Atau calon ibu semuanya Dan Alhamdulillah Aku setelah penantian Tiga bulan Belum lama ya Alhamdulillah Tiga bulan nikah Allah udah kasih titipan Bayi di janin aku Alhamdulillah banget Dan Apa ya Aku tuh bersyukur banget gitu Sama Allah di kasih Cepet ya Aku sama suami Enggak Enggak nunda Juga enggak Pengen buru-buru ya Ya sedik kasihnya aja lah Dan Alhamdulillah Allah kasih Cepet Allah kasih setelah Tiga bulan Aku nikah Jadi Yang pertama Diawali dari Test pack Pertama kali Aku waktu itu Test pack Pertama kali Tanggal 4 April 4 April 2019 Itu pertama kali Aku test pack Pake test pack Yang Murah Karena aku cuman Coba-coba aja Karena Aku tuh Siklusnya 26 hari Jadi Waktu itu Kayaknya kok Harusnya udah head Belum head Emang baru telat sehari sih Tapi aku Pengen coba aja Gitu test pack Dan Hasilnya itu Masih Samar Jadi Satu garis terang Dan satu garisnya lagi Itu Samar Jadi ada dua garis Tapi satu garisnya tuh Samar Nah disitu aku kayak Langsung cari-cari gitu Di Youtube Maksud dari Garis samar tuh Apa sih Apa sebenernya Positif atau negatif Dan Disitu aku Baca-baca Atau liat video Di Youtube Itu ternyata Bisa Bisa Dua kemungkinan juga Jadi bisa positif Juga bisa Negatif Kalau positif Itu Masih Mau kehamilan Jadi Apa ya Kayak Awal-awal gitu lah Jadi Hormon HCG-nya Hormon kehamilannya Itu masih diproduksi Tapi Masih dalam Produksi yang sedikit Kalau misalnya itu Positif Kalau misalnya itu Negatif Garis Salah satu garis yang samar itu Menunjukkan bahwa Hanya terjadi penguapan Atau evaporasi Dari Garis test pack tersebut Jadi itu kalau negatif Dan Aku masih Penasaran kan Kemudian Tanggal 7 Tanggal 7 Aprilnya Test pack pertama Tanggal 4 ya Kemudian Test pack keduanya Tanggal 7 April itu Aku coba test pack lagi Dengan test pack yang Berbeda Beda merk gitu ya Itu Aku coba Dan ternyata Hasilnya Dua garis Yang sama Tebelnya Alhamdulillah banget Situ aku seneng banget Kayak Aduh Kayak terharu Kayak Aduh Gak bisa diungkapin dengan kata-kata Pokoknya Disitu Ya Seneng Bangga Sedih Sedihnya tuh terharu gitu Jadi Ini Ini beneran gak sih Kayak Kayak masih gak percaya gitu Terus Ya Aku sama suami Berdoa aja Semoga emang itu bener Kemudian Aku tunggu Tiga hari kemudian Aku test pack lagi Yang ketiga Jadi Tanggal 10 April ya Tanggal 10 April Aku test pack lagi Yang ketiga Dan Alhamdulillah Hasilnya Masih tetep dengan Dua garis yang sama tebal Jadi Kesimpulannya Aku alhamdulillah Hamil Dari situ Aku Kan Kalo Kata orang-orang Kalo misalnya Udah Positif Itu Periksain kebidan Biar nanti Kebidan atau Kelayan Layaran kesehatan lainnya Nah itu Biar nanti Apa dikasih Vitamin Atau dikasih Apa gitu Biar Ada Informasi yang lebih Buat kita lah Sebagai calon ibu baru Nah disitu Pagi Pagi Sekitar Tanggal 10 itu Paginya itu Aku test pack Siangnya aku ke Bidan Nah Kebidan itu Aku ngerasa Nyesel banget Dateng kebidan itu Bidan itu Bidan di layanan Kesehatan Sekitar tempat aku Bidan puskesmas Nah Jadi Waktu itu Kan aku itu Siklusnya 26 hari Nah Satu bulan itu kan 30 hari Namanya Siklus 26 hari Ketika Misalnya Bulan 2 Aku Hidnya Tanggal 10 Bulan 3 Nggak mungkin Aku tanggal 10 lagi Kan Otomatis Aku Maju kan Namanya Siklus 26 hari Nah disitu Aku Cek Tanggal 10 April Kan Tanggal 10 April Aku cek Kebidan Dan Waktu itu Aku Hid terakhir Hid pertama Itu tanggal 10 Maret Jadi bulan Maret Aku kan masih Hid Tanggal 10 Maret Itu aku masih Hid Hid pertama Tanggal 10 Maret Nah Kan Aku mulai baca-baca juga Tentang HP Jadi hari pertama Hid terakhir Itu adalah dihitung Sebagai Hari Pertama Kehamilan Jadi Kalau 10 April Sedangkan Sebelumnya itu 10 Maret Itu kan Harusnya Udah Udah telat ya Kalau misalnya Kalau misalnya Siklus aku Cuman 26 hari Bukan 30 hari Jadi sebenarnya Harusnya aku Hid di bulan April Itu tanggal 7 Karena sebelumnya Tanggal 7 Atau tanggal 6 Gitu lah Tanggal 7 Atau 6 Atau 8 Nah itu Tapi aku Tanggal 10 Belum Hid juga Nah Tapi Di bidanya itu Nggak ngerti Bidanya itu gimana ya Nggak ngerti HP-HT Nggak ngerti siklus Aku coba Jelasin kan Terakhir Hayat Ini Tanggal ini Tapi bidanya itu Masih bilang Loh Belum kemarin Tanggal 10 Maret Berarti Hari ini Masih tanggal 10 Belum tentu Belum tentu hamil Bisa aja Mbaknya salah Salah Hitung tanggal Lah Padahal Aku kan udah Tespack 3 Kali Ya Aku udah Tespack 3 Kali Bayangin 3 Kali Kok Kayak Tespack Aku tuh Nggak berguna Menurut dia Nah ini Kayaknya salah Mbaknya Kayak masih Ngeyel Gitu Kalau misalnya Aku salah Kalau misalnya Aku masih Harus tes ulang Akhirnya Di puskesmas Itu Aku Disuruh Tespack ulang Dengan Tespack yang Sama Yang aku Pakai di rumah Oke Aku turutin Dan hasilnya Bener dong Aku positif Ya ya Aku udah tes Petiga kali loh Yang dua kali Positif Jadi ya Menurut aku lucu aja Gitu Kalau misalnya Bidan itu Bilang Aku salah tanggal Bilang Cek dulu Kali aja Mbaknya tuh Salah Ini itu Ini itu Dan situ aku kayak Gak lagi-lagi Dateng ke Tempat itu Aku mau cari Yang lain Yang lain Yang kesehatan lain Jadi itu Cerita tentang Apa ya Penolong Bidan Dilayanan Kesehatan Di tempatku Yang menurut aku Kurang memadai Bidanya tuh Padahal Menurut aku Udah Udah lumayan berumur ya Bukan bidan baru Bukan bidan yang Baru lulus Dari Sekolah Kebidanan Itu menurut aku Enggak Tapi Ya kembali lagi Manusia itu Beda-beda Pikirannya pun Beda-beda Hatinya pun Beda-beda Jadi Dari situ Setelah aku selesai Tes Neto positif Bidanya Baca-baca Buku pink Kan Aku Mau beli buku pink Karena memang Aku belum punya Nah disitu Dijelasin Katanya Jadi Kehamilan itu tuh Dilihat dari HPHT Mbak kemarin Terakhir HPHTnya Segini Tanggal segini 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 Jadi Gini Nah Sedangkan aku tuh Udah Baca itu Ya Gak sombong ya Bukan berniat sombong Tapi Aku sebelumnya kan Udah baca Dari Internet Lihat-lihat di Youtube Tanya-tanya temen Itu juga Ya memang HPHT itu Aku udah Sedikit-sedikit Ngerti Kenapa kok Bidanya baru Baru Jelasin itu Baru Tentang HPHT Tentang siklus Setelah aku selesai tes Dan hasilnya positif Apa ya Jadi Kesel sendiri Gitu loh Jadi ya Yaudah lah Gak apa-apa Gak masalah Gitu Ya Yaudah lah Hasilnya bener kan Aku positif Yaudah Alhamdulillah Aku Aku jaga aja Terus Aku berusaha Sabar Ya Mau Ya Gimana lagi ya Karena bidanya emang gitu kan Yaudah Terus Kemudian selanjutnya Kita lupakan Masalah bidan Yang Agak Bikin kesel Terus selanjutnya Aku mau cerita Tentang pengalaman Di trimester Pertama Nah Kehamilan aku Di trimester pertama itu Cukup penuh Perjuangan Banget ya Karena Aku Morning sickness parah Morning sickness parahnya itu Dari Minggu kelima Jadi Minggu kelima Atau minggu ke enam Gitu lah Jadi Waktu itu Aku morning sickness parah Sampai Kan minggu kelima itu Masuk ke bulan puasa Jadi Sampai puasaku itu Batal Sembilan hari Ya Karena memang Abis makan Langsung Mual Muntah Apalagi Kalau Bau Bauan Masakan Gitu Jadi Masakan Orang masak Itu kan Bau bumbu Masak tuh Itu bener-bener Gak Gak Apa namanya Gak kuat Langsung Muntah Langsung Mual Terus Muntah Makan apapun Makan nasi Makanya Bener-bener Bingung Mau makan apa lagi Akhirnya Aku kasih Roti Roti Bisa masuk Meskipun Sesekali Ada yang Dikeluarin juga Terus buah Aku juga konsumsi Berbagai macam buah Terus susu Susu juga Ya Masih ada Muntahnya lah Tapi tetep Aku masukin Karena Nasi tuh Bener-bener Udah gak kemakan Udah bener-bener Gak bisa masuk ke perut Kayak Nolak Terus gitu Perutnya Jadi ya Aku cari alternatif Makan lain Tapi tetep harus Aku penuhin Gezinya dedek Ya dari susu Buah Roti Atau makanan-makanan lain Apa Bakpau Gitu juga Pokoknya yang bisa Lumayan ngisi perut lah Nah Kemudian Nah di Di Morning sickness itu Aku sekitar Minggu kelima Sampai Minggu kelima Jadi ya Ada Sekitar Sepuluh mingguan ya Dua bulan setengah Aku morning sickness Parah Dan setelah selesai morning sickness Yaudah Kayak biasanya Doen makan lagi Bahkan Postnya udah yang Banyak banget Terus Udah kembali kayak semula lah Udah Udah enak makan Udah Enak banget Dari situ Setelah selesai morning sickness Ya Alhamdulillah Sampai akhirnya Bisa lahir Di Minggu ke 38 Kehamilan aku Nah Jadi Buat bunda-bunda semuanya Dari Pengalaman Kehamilan aku Itu Aku mau kasih sedikit saran Buat bunda semuanya Yang pertama Kalau udah Telat hide Telat hide Dari siklus hide Itu Coba test pack Nah Siapa tau Bunda emang udah Hamil Kalau emang masih samar Ya Ditunggu lagi lah Seminggu lagi Itu bisa Test pack lagi Insya Allah Itu hasilnya akan berbeda Apakah negatif Atau positif Tapi kalau Samar Kemudian udah telat hide Insya Allah Itu hasilnya bakal Positif sih Insya Allah Kemudian Yang kedua Kalau udah positif Itu langsung aja Diperiksain ke bidan Atau ke layanan Kesehatan lainnya Supaya nanti Bunda bakalan dikasih Vitamin Atau Obat Apalah Buat Kalau misalnya Janin bunda lemah Itu bakal dikasih Penguat janin Atau mungkin Bunda morning sickness Bakal dikasih Obat-obatan gitu Biar Bunda kuat Di kehamilan Pertamanya bunda Jadi kalau bunda udah Atau hamil Langsung aja periksain Ke layanan kesehatan Biar nanti dikasih Vitamin Kemudian Yang ketiga Kalau misalnya Bunda morning sickness Morning sickness Parah kayak aku Yang mana Makan nasi Itu bener-bener Udah gak Gak ketelan Udah langsung Mual Muntah aja gitu Baru makan Baru selesai makan Langsung Dikeluarin Jadi perut kosong Karena Bunda harus cari Alternatif Makanan lain Biar Dedeknya tuh Tetep dapet Nutrisi Tetep dapet Asupan makanan Dari bunda Karena Gimanapun juga Dede harus dikasih makan Kalau misalnya Enggak Ya Kasian Nanti dedeknya Gak berkembang Jadi apapun Bunda coba aja Makanan-makanan apapun Yang kiranya Sama bunda tuh cocok Yang sekiranya Sama bunda tuh Bisa Bisa ketelan Misalnya pasti ada kok Apapun Apapun itu Buah Roti Atau Apalah Mungkin yang suka Apa ya Berger Atau Donat Atau apapun Itu Ya Gak apa-apa Karena Buat ngasih makan Dede Tuh Jangan Jangan terus Semua gak Kemakan Yaudah lah Kayaknya Emang semuanya Malah Udah Akhirnya Diem diri aja Terus Dedeknya Dibiarin kelaperan Di dalam perut Kan Kasian juga Bunda Jadi Jangan sampai Ketika Morning sickness Parah Kok Bunda malah Diem aja Gak cari alternatif Makanan lain Buat Dede yang Di dalam perut Ya Jangan sampai Oke Kayaknya Cukup sekian aja Bunda Sharing Atau Throwback Kehamilan Pertama Aku kemarin Ya Ada senengnya Ada Jengkelnya Ada susahnya Karena gak doain makan Tapi Semua itu Bakal Terganti Bakal tergantikan Bakal terbayarkan Ketika nanti Melihat Si buah hati Lahir Si buah hati Lahir Dengan Selamat Dengan Tangisnya Itu yang bikin Pecah Saat lahiran Nanti Pokoknya Percaya deh Nanti ketika lahiran Bunda tuh bakal Ngerasain Seneng Yang luar biasa Cukup sekian aja Bunda Video aku kali ini Kalau misalnya Bunda Mau sharing Atau Mau tanya-tanya Atau Mau nyuruh aku Bikin video Apa lagi sih Bunda bisa komen Di bawah Video ini Atau Bunda nanti Email ke Email aku Nanti aku cantumin Email aku Dan Jangan lupa Bagi bunda Belum subscribe Bisa subscribe Sekarang Dan hidupin Tombol loncengnya Tekan tombol loncengnya Kemudian nanti Bisa Di like Comment Dan share video ini Ke berbagai Sosial media Bunda semuanya Semoga video kali ini Bermanfaat Kemudian Sampai jumpa Di next video aku Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Bersambung 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 Bersambung